80% pelanggan akan mengajukan keberatan yang berulang, yang sama, itu saja. Dan bagi seorang sales, ketika berinterasi dengan pelanggan, ketika Anda ingin mempengaruhi pelanggan, maka pasti Anda akan menghadapi penolakan. Apalagi orang tiba-tiba tertentu yang Anda tahu, masing-masing berbeda. Nah bagaimana merespon, menangani keberatan yang diajukan oleh pelanggan? Saya akan mengajarkan kepada rekan-rekan sekalian tentang mempengaruhi pelanggan dengan cerita. Jadi ada yang namanya the power of stories. Cerita-cerita, manusia itu memiliki kemampuan khusus untuk apa? Menyimpan dan mengingat cerita. Seorang sales, ya Anda dan saya, seorang sales yang baik harus tahu bagaimana cara berbicara. Seorang sales yang hebat tahu bagaimana cara bercerita. Bukan sekedar apa ngomong, bukan sekedar nebacot, tapi bagaimana mereka cerita dan cerita yang mempengaruhi orang, akhirnya membuat mereka ting sadar dan bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Bagaimana caranya menggunakan cerita? Anda harus tahu dulu, ada tiga manfaat menggunakan cerita untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, cerita itu menarik perhatian pelanggan. Dibandingkan cuma ngomong doang, kasih data doang, kering. Tapi cerita itu menarik. Cerita membangkitkan emosi pelanggan, dan cerita mudah diingat oleh pelanggan. Jadi bayangkan kalau seorang bilang, Pak, kita nggak bisa karena begini, begini, begini. Anda ngomong, Pak, ini datanya. Ya, tapi itu kering. Tapi akan jadi berbeda. Pak, saya memahami. Memang tidak mudah seperti ini. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Waktu itu, Pak, akan jadi berbeda. Atau Anda saat ini sedang masih ingat ketika kecil, dengerin cerita-cerita, pada suatu hari, tiba-tiba Anda merasa, ah, otak kiri dan otak kanan bergerak. Buat Anda senang. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda mau menyampaikan suatu cerita, bukan sekedar cerita, Anda harus punya clear message-nya, Pak. Pesan pentingnya apa? Jadi ada satu pertanyaan yang harus Anda jawab. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa pesannya? Dan bagaimana cerita Anda dapat membantu menyampaikan pesan itu? Bagaimana Anda bisa mempengaruhi customer Anda yang menolak apa yang Anda inginkan? Nah, saat mencoba mengkomunikasikan pesan tertentu, jangan menyampaikan cerita hanya untuk menceritakan sebuah cerita. Ceritakan sebuah cerita untuk meneruskan pesan Anda. tanpa pesan yang jelas. Cerita Anda tidak akan berdampak. Jadi bukan asal cerita. Anda punya masalah apa dengan pelanggan? Anda suruh dia berubah dan dia tidak mau? Dia merasa bahwa komputer memberikan penawaran lebih baik? Dia mengatakan bahwa dia kecewa dengan pelayanan Anda? Dia menyampaikan berbagai macam keberatan kepada Anda? Jawab dengan cerita. Nah, cerita Anda tujuannya apa? Membuat dia sadar bahwa ternyata apa yang dia minta itu adalah terlalu berlebihan. Misalnya seperti itu. Apa yang mau Anda sampaikan? Ketika Anda jelas apa yang mau Anda sampaikan, nanti kita buat cerita yang bisa mengaruhi dia. Nah, untuk membuat cerita, ada lima poin. Ada atributnya. Yang pertama adalah, waktunya kapan? Yang kedua adalah, tempatnya di mana? Karakternya siapa? Karena cerita tanpa karakter adalah kering. Dan selanjutnya, cerita juga. Tanpa masalah akan sangat membosankan. Yang terakhir adalah, apa yang terjadi setelah itu? Saya akan berikan contoh. Coba yang kena cerita, Pak, waktu itu ada pelanggan saya. Waktu itu kapan? Pak, saya mengerti kalau bawa komplain saat ini. Saya juga pernah mengalami hal yang sama dari pelanggan saya. Kurang lebih bulan November tahun 2018. Baru dua, tiga bulan yang lalu. Pelanggannya adalah, Bapak ini. Ya, jadi ada waktu, ada tempat, ada keterangannya. Siapa orangnya? Pak Rudy. Pak Rudy komplain. Sama, Pak. Dia lebih kencang sekali komplain dari Bapak. Dan dia marah-marah. Dia menyalahkan, kenapa begini, kenapa begini, segala macam. Saya dengar dengan baik. Saya buat list. Apa saja yang membuat ini. Dan setelah lihat listnya, saya jelaskan satu persatu kondisi apa yang terjadi. Memang dia marah, Pak. Tapi akhirnya setelah melihat seluruh orang, terus ada sepuluhan. Kita lihat terjadi, mana yang kesalahan kami, dan mana yang kesalahan yang di luar dugaan. Dan akhirnya, Pak Rudy ngerti dengan jelas. Dan sejak itu dia berubah. Bukan kami tidak memperhatikan pelanggan, tapi ada hal tertentu yang di luar kontrol kami. Tapi kami tetap perbaiki. Dan buktinya akhirnya, Pak Rudy sampai sekarang masih berubah dengan saya dengan baik. Jadi kalau Bapak komplain sekarang, tidak apa-apa, Pak. Tapi mari kita cari solusinya. Karena kalau Bapak marah terus pada saya, terus akhirnya, saya tidak bisa melakukan apa-apa, juga percuma saja bukan. Tapi mari kita pikirkan cari solusinya bersama. Yes. Jadi cerita itu dua, lima unsurnya. Gunakan cerita yang baik, susun yang baik. Ini baru dasarnya. Nanti kita akan di kelas, belajar lebih detail bagaimana membuat cerita yang bagus, sehingga akhirnya Anda bisa mengaruhi pelanggan Anda. Simak baik-baik videonya. Kita akan banyak diskusi di kelas nanti.